Intro Elkan Bakngot main penuh, Ipswich Town menang dan nirbobol Ipswich Town meraih kemenangan pada laga putaran pertama Carabao Cup atau Piala Liga Inggris tahun 2023 dan 2024 melawan Bristol Rovers Pada laga ini Elkan Bakngot dimainkan secara penuh oleh pelatih Kieran McKenna Ipswich Town menjadi tuan rumah bagi Bristol Rovers pada duel yang digelar di Stadion Portman Road Ipswich meraih kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol Jack Taylor dan Omason Aluko Kieran McKenna membuat beberapa perubahan pada laga melawan Bristol jika dibanding duel lawan Sunderland di Championship akhir pekan lalu McKenna melakukan banyak rotasi pemain termasuk dengan memainkan Elkan Bakngot Back timnas Indonesia itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain ketika Ipswich menang 2-1 atas Sunderland Bakngot bermain cukup solid, dia mampu membantu Ipswich meraih nirbobol pada duel lawan Bristol Risky Rido dipanggil Sintae Yong ke timnas Indonesia U23 Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll buka suara perihal pemanggilan pemain andalannya Risky Rido ke timnas Indonesia U23 proyeksi piala AFF tahun 2023 Juru taktik asal Jerman ini tampak kesal Piala AFF tahun 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga tanggal 26 Agustus tahun 2023 Turnamen tersebut bukan ajang resmi FIFA sehingga saat kejuaraan itu berlangsung BRI Liga 1 tetap berjalan Oleh karenanya Thomas Doll menilai sebaiknya pemain pilarnya itu tetap bersama Persija Apalagi macan kemayoran saat ini tengah bersaing di papan atas Selain Risky Rido pelatih timnas Indonesia U23 Sintae Yong juga memanggil back Persija Muhammad Ferreri Bahkan pada awalnya ada 5 penggawa macan kemayoran yang dipanggil Kata Thomas Doll situasi ini terus berulang Bahkan pada Februari tahun 2023 Persija pernah harus melepas 8 pemain ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20 Thomas Doll pun tak mau membahas lagi polemik ini sebab ia sudah lelah Klub Juru Kunci bukan tandingan PSIS Semarang PSIS Semarang tidak kesulitan sama sekali untuk menundukkan klub Juru Kunci kelasmen sementara Arema FC Poin penuh berhasil dibawa pulang dalam lanjutan BRI Liga 1 PSIS berjumpa dengan Arema FC pada pekan ke-7 di Stadion Jatidiri Semarang Dalam laga itu Laskar Mahesa Jenar menang dengan skor 2-0 Babak pertama awalnya berakhir tanpa gol Di babak kedua tuan rumah sanggup membobol 2 kali gawang lawan lewat lesakan Septian David Maulana Kesuksesan itu tidak lepas dari perubahan-perubahan tempo yang dilakukan oleh Gilbert Agius sang pelatih kepala PSIS Perubahan tempo membuat PSIS tidak bisa ditandingi oleh Arema FC Agius menjelaskan permainan timnya tidak efektif di babak pertama karena terbawa ritme permainan tim tamu Dia kemudian mengintip celah untuk bisa mencuri gol berharga Dia berkata saya pikir pada babak pertama pertandingan berjalan dengan tempo lambat Mungkin Arema FC ingin menurunkan tempo karena mereka butuh waktu lama untuk mulai panas Target papan atas, Persebaya belum puas Persebaya Surabaya belum puas dengan kemenangan kedua yang diraih di BRI Liga 1 Bajul Ijo masih harus menang demi mencapai papan atas Sebelum meraih kemenangan pada pekan ketujuh terakhir kali Persebaya menang terjadi pada pekan pertama Tren negatif tersebut menempatkan Persebaya terbenam di papan bawah klasemen sementara Bahkan saat ini Persebaya masih duduk di peringkat ke-15 atau satu strip di atas zona degradasi Pemain asing Persebaya Surabaya Bruno Moreira memastikan rekan-rekannya masih ingin kemenangan-kemenangan lainnya demi mencapai papan atas Persebaya saat ini baru mengumpulkan 8 poin Hasil dari 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Selisih dengan pemimpin klasemen sementara Madura United terpaut 5 angka Oleh karena itu Bruno paham betul mencapai papan atas tidak bisa hanya dengan sekali atau 2 kali kemenangan saja Pemuncak klasemen dipermalukan Rans Nusantara FC Rans Nusantara FC tidak gentar sama sekali saat berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara Madura United Berkat kepercayaan diri itu Rans FC meraih kemenangan Kedua tim berjumpa pada pekan ke-7 BRI Liga 1 Rans FC menang atas Madura United dengan skor 3-1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Skor akhir itu lumayan mengejutkan Pasalnya sebelum laga Madura United berada di pucuk klasemen dengan torehan 13 poin dan baru sekali kalah dari 6 pertandingan Nasib berbeda dialami oleh Rans FC Meski baru kalah sekali tim berjuluk Magenta Force ini tercecer di papan tengah karena baru mengumpulkan 9 poin Perbedaan performa kedua klub tidak diambil pusing oleh Eduardo Almeida Pelatih Rans Nusantara FC itu menekankan kepada anak asuhannya untuk terus melakukan segalanya demi kemenangan Terima kasih telah menonton!